Hai guys, sebelum nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Aku tunggu 5 detik dari sekarang. Thank you guys, selamat tonton! Hai, selamat datang lagi di channel youtube saya, ini gak nyangka ternyata satu panggung sama kuburan. Terangkatan juga ya. Enggak, tar dulu, kuburan sama dong kups itu beda gak sih? Beda, beda, beda. Beda dandanan. Beda dandanan. Beda budget. Lebih murah itu. Lebih murah. Tapi kenapa kok ada pernah sempet berubah nama kuburan jadi The Cubs itu? Dulu sih bagian dari konsep 10 tahun kuburan, jadi kita mengkonsepkan kuburan present The Cubs gitu. Dengan tampilan yang lebih colorful. Cuman gagal. Memang hokinya di kuburan. Iya, iya. Orang biasa nama dengan kuburan, band lawak gitu ya. Atau band apa? Band hardcore. Band humor. Band humor, band humor. Ternyata begitu nampil, lupa. Lupa, 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 lupa lagi syairnya. Jadi gimana kabarnya kuburan? Baik, baik. Baik ya. Kuburan ini adalah salah satu band Bandung. Yang memang bener-bener pernah sangat ngetop. Dan saat ini lagunya juga lagi viral. Kidul, wey. Judul Nasaredona. Wey. Sa-re-do-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. jadi kuburan ini adalah band yang sangat humble juga kenapa gua ajak ngobrol di ngobrol sefoto karena mereka bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang ya enak, ya enak, ya enak, ya enak oh makan bro, atau bagi ya? eh coba kenalin dulu bro, namanya bro yang dari sana ngerokok? boleh ya, tuh yang gak boleh, yang gak boleh c*** bro gak mungkin jadi bro nama gua gak mungkin oke, dikenalkan nama saya Reza Rizkian di kuburan sebagai juru KW kalo gak ngerti juru KW, juru Mike saya Aung, sang Melody saya Surah Libertian, tukang drummer saya Ude, temennya enak-enak lu main apa? oh main keyboard saya Denny, The Bassist Man The Bassist Man saya Raka pemain gitaris, hat main IG bocor, bocor tapi gua dulu punya kenangan, punya cerita lucu sama kuburan jadi waktu itu kita pernah main di acara salah satu stasiun TV gitu kan yang pagi-pagi bukan? yang pagi-pagi jadi kebetulan gua datengnya lebih pagi daripada yang lain gua duduk, santai terus tiba-tiba ada orang dateng kan bawa tas bedol desa gitu ya? terus dia buka tanya tuh Dio, ini kenapa ya? makeup sendiri wah ternyata personalnya kuburan hahaha ini kenapa pangsaunya? iya ayo gua akrabnya pas akrabnya pas pake makeup doang ya? hahaha jadi gua bener-bener gak tau kalo itu adalah si Dino oh Dino iya ternyata si Dino ayo 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 makeup dulu gua kira tukang makeup yang baru hahaha ternyata nanti buka langsung loh cep, cengong gitu nih nih mau makeup apaan pas dibuka dia gini sendiri loh hahaha ternyata kepadanya kuburan itu gua juga mau nanya mau kasih tau juga ke temen-temen sebenernya selama ini umurnya kuburannya kan udah lumayan lama nih 18 tahun 18 tahun selama 18 tahun apa begini terus? iya gini terus pernah gak manggung tanpa makeup? hmm belum pernah sih belum pernah tapi juga sekali sekali-kalinya dari beberapa puluh kali kita main hah? kita sekali kita cobain 3 jadi sebenernya sekali juga karena main main sore malamnya itu malam itu jam 1 malam itu kita di Jogja manggungnya di Jogja di Jogja pakai mobil dulu sebelum sebelum lupa-lupa ingat masih jaman Indi lah jaman Indi jam 1 masih pakai mobil main sore udah dipanggil jam 3 kita jam 5 baru dateng hahaha pas dateng langsung naik aja langsung naik ada sih yang pakai makeup 1 orang yang lainnya gak sempat jadi cuma 1 cuma 1 kan berarti nih pikirnya kuburan fiturin siapa gitu ya hahaha belum pilih hahaha selama 18 tahun ini juga kan itu kan itu sebelum ini jadi sebenernya itu agak cepat sih sebenernya karena kita makeupnya juga bertransformasi sekarang sih udah agak lebih mendingan lah kalau dari 2008 sih kita udah pakai makeup yang proper lah 2007 sampai ke sini baru 2012 udah mulai modal tuh ya sebelumnya mah pakai makeup nah sebelumnya sih dari 2001 sampai 2007 itu kita pakai chat poster 2005 luas chat poster pakai chat poster yang paling nyebelin tuh kalo keringetan 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 kan luntur ya kena mata waaah udah kesel sementara lagi main iya terus ini apa ini pasti pecahan daerah bibir sini kan cuman enaknya dia tuh gampang bersihnya tinggal kletek aja tinggal kletek kayak latex itu kayak tau-taunya abis itu jerawatan aja ya oh enggak soalnya itu cocok buat kulit kita iya oh jadi bertahan 3 tahun ya bertahan 3 tahun pada dasarnya itu tuh kayak ngangkat komedo gitu powerpad ya kayak powerpad gitu mungkin itu awalnya ada yang itu ya ada powerpad dari situ powerpad dari situ kita yang laporin bro bro taruh bro itu yang pojok diajak ngomong bro kesinan dia anak baru aja dia liat-liat dulu soalnya baru sebulan kan baru sebulan dia liat-liat dulu udah liat-liat dulu senior-seniornya apa enggak nih gini ini gua terusin apa? gua mundur deh bisa jadi hei tongkap pikiran gitunya jangan oke oke sebagai info Reza ini adalah personil baru vokalis baru dari kuburan pengganti pengganti dari pria baru sebulan baru sebulan dan gua ketipu gua pikir tadi tuh tetep si pria ternyata karena memang kita cari yang mirip ya cari yang mirip wajahnya jadi bukan cari yang keren cari yang mirip cari yang mirip jadi si Reza ini sosok pria di 2007 nah terus yang gua mau nanya lagi selama 18 tahun itu lu makeupin sendiri sendiri gitu atau ada yang makeupin? dulu di awal kita sama pacar-pacar kita ya asli? iya di 2021-2023 itu masih sama pacar-pacar oh soalnya saya berarti soalnya nggak punya nggak punya nah terus ini yang makeupin sih apa? sendiri dulu sama pacar kita sekarang sama pacar orang kan iya begitu hubungannya nggak lancar kan wow nggak lancarnya kenapa? nggak lancarnya soalnya ceritain kita dari situ kita berpikir kalo kadang kita harus bisa yang bisa dateng eksis bantu mau nggak mau belajar kan ya ya miring-miring apa segala macam lama-lama ya bisa lah bisa ya jadi tadinya awalnya ini inspirasinya jenis-jenis gini-gini itu makeupnya itu pacar yang iya dia menginginkan iya 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 gambarin neng sejak bisa nggak punya pacar iya sejak bisa malah jadi sedih malah jadi sedih malah takut orang takut oh gitu dan sampai sekarang makeupin sendiri ya sendiri-sendiri gokil nih kuburan tepuk tangan dong kuburan ini salah satu bandnya eksistensinya luar biasa sampai sekarang ya masih gini ya apa boleh apa boleh mau gimana lagi ya ini sebelum demi lah demi apa tuh? demi cuan cuan jadi buat temen-temen band yang baru mau bikin band ini bisa jadi contoh betul jadi kalo lu agak trauma dengan kalo lu udah jadi terkenal di mintaan tanah tangan kayak kuburan aja tutup aja ini ya selesai semuanya gak ada yang kenal ya bro? gak ada yang kenal gak ada yang kenal gak ada yang kenal bisa makan dimana-mana ya nah iya bener-bener aman aman kuburan baru keluar di single baru judulnya Sare Dona Sare Dona album itu album album oh itu album album The Golden Hits album judulnya wah ini album The Golden Hits album tapi ada lagu-lagu lama ada isinya cuma satu sama satu lagu aja orang yang gila lo beneran itu namanya single album tapi kita sebagai seniman harus saling ngerti dong oh iya 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 enggak lah kan oh iya bebas empty kita serah lu aja bro orang tu satu lagunya single ini maunya disebutnya album ini kalo saya ada ini apa hal tuh 4 iya, iya, iya itu juga ya alhamdulillah ada ya eh tapi itu hits lho itu gua liat di instagram dimana itu lagi viral iya apa aja tuh, tentu tuh cuma satu lagu tapi hits lho itu apa? 8 belum tentu kan? belum tentu hits semua ya itu denger-dengar berita ini katanya di kampung Toba tuh lagi viral emang lagi viral dimana-mana kuburan mudah-mudahan diajak sana ya mudah-mudahan diajak sana mudah-mudahan kuburan juga viral terus dan kaya dulu lagi kembali oke, thank you ngobras foto, terimakasih buat thank you, thank you lagi enak baru selesai terus selesai maka nanti yang bayar lu jadi kuah ini yang udah dipanggil oke, terimakasih ngobras foto, salam ngobras foto bye